Halo Sobatku, selamat datang di channel SobatMovie Tempatnya review film paling asik dan menarik buat Sobatku semua Yang baru kebun, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang ingin upload Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya Gas Ken Sob Hei oke, Sobatku terkeren, terkecil, terbaik tersemuanya Kita masih bersama SobatMovie Channel alur cerita terasik sepanjang masa Oke Halo Sobatku, kita lanjut bahasi Shinji Rodara Bumi Chapter 100 Tapi ada sedikit pengumuman nih dari Bang Sob Bang Sob mau ngasih pengumuman sedih, sekaligus bahagia Sedihnya adalah, chapter 100 ini merupakan chapter terakhir dari cerita Shinji Rodara Bumi Dan pengumuman bahagianya, di dalam pengumuman ini katanya bakal rilis cerita terbaru dalam waktu dekat ini Tapi Bang Sob tidak tahu kapan waktu dekat untuk rilis cerita terbaru itu Sama satu lagi, seri Shinji Epsul itu adalah seri kejadian sebelum Rodara Bumi Jadi jangan salah paham ya, dan gak usah bingung kalau di seri itu yang udah pada mati lalu nongol kembali Oke lah, gak usah cacicot banyak bacot kita langsung masuk aja ke pembahasan Biksu Tong pun mulai bercerita pada saat dirinya berada di dalam arus waktu raksasa Biksu pun berkata, saat berada di inti dunia akhir zaman Setelah dunia terjadi, aku dan Bailang kembali terjatuh ke dalam arus waktu dan meninggalkan inti dunia itu Biksu pun bingung sebenarnya dia mau dibawa kemana lagi Begitu juga dengan Bailang yang lalu berteriak Guru, kita ada di mana? Apakah kita sudah ada di alam bakal? Biksu Tong pun menjawabnya Bailang, kamu jangan panik, kita sedang berada di ruang yang asing Bailang kemudian duduk sambil tersenyum dan mengatakan Ternyata kita masih hidup ya Tidak lama kemudian, sesuatu pun terjadi Dengan cepat Bailang tersedot ke dalam pusaran arus waktu raksasa Begitu juga dengan Biksu Tong Mereka berdua masuk ke dalam pusaran yang berbeda Bailang pun kemudian berteriak Guru, maafkan aku Maukah kamu mauafkanku? Biksu kemudian menjawabnya Bailang, kamu akan selalu menjadi muridku yang paling baik Dan pada akhirnya, Biksu Tong serta Bailang benar-benar dibisakan oleh pusaran arus waktu yang berbeda Tidak lama kemudian, sepasang mata merah menyala pun mulai terbuka Yang ternyata itu adalah serigala putih yang besar yang berlarian di dalam hutan salju Serigala ini memiliki tiga tanda merah di pundaknya Serta memakai kalung tiga cakar giyok hijau Yang seperti kita tahu selama ini, bahwa serigala itu adalah Bailang Hutan salju disini di tengahnya ada sebuah istana Jika kalian mengikuti seri si Xingju dari awal Pasti akan tahu bahwa tempat ini adalah istana naga Tianyu Bailang memulai perjalanan dari istana Tianyu Dan pada akhirnya dia kembali ke istana Tianyu Kita berpindah ke hotel siangsi milik Biksu Tong yang berada di hutan monster Ternyata disana, Biksu Tong sedang mengobrol dengan Tata Gata Tata Gata lalu bertanya Jadi kemana Bailang pergi? Biksu Tong pun menjawabnya Aku tidak tahu Karena saat itu, aku kembali ke hutan labirin Sambil minum teh Tata Gata pun kembali mengatakan Tepat seperti yang dikatakan oleh Dewa Agung Tianyi Kamu telah membawa dua kekuatan baik dan juga jahat Ke inti dunia Dengan pemikiran Bailang sebagai pemantik Hal itu mau menyebabkan perpaduan baik dan jahat Serta kehidupan tanpa akhir Sehingga menghasilkan fenomena akhir jaman Inilah yang Dewa Agung Tianyi ingin kamu melakukannya Biksu Tong pun menjawabnya Ternyata begitu ya Proses penciptaan langit, bumi, dan juga cakrawala Tidak diragukan lagi Ini adalah perjalanan yang luar biasa Dari sebuah ketiadaan Tata Gata kemudian menimpali Sesuatu yang ada di langit, bumi, serta cakrawala Semuanya itu berasal dari sebuah ketiadaan Dari mana asalnya akhirnya kita menemukan jawaban Ternyata semua itu adalah pengaturan Dewa Agung Tianyi Dia yang telah menciptakan semuanya dari ketiadaan Biksu Tong kemudian kembali berkata Ini juga alasan kenapa Dewa Tianyi ingin Roh Darah Bumi Menghancurkan dunia Karena hanya Roh Darah Bumi yang bisa membuka gerbang arus waktu raksasa Supaya diriku bisa masuk dan menyelesaikan tugas penciptaan Tata Gata pun menjawabnya Iya Mungkin itu yang diinginkan oleh Dewa Surga Agung Tianyi Ketika dia telah berhasil Maka dirinya bisa beristirahat Lalu apakah sekarang Dewa Agung Tianyi dan Roh Darah Bumi benar-benar sudah menghilang? Tanya Biksu Tong Tata Gata pun menjawabnya Kemungkinan iya Karena sudah tidak ada lagi ketegangan di dunia Mereka mungkin kembali ke dalam keabadian Dan tidak akan muncul kembali ke dunia ini Ketika mereka mengucapkan selamat tinggal Dewa Agung Tianyi memberiku tanggung jawab untuk menjaga seluruh dunia ini Dengan lirikan yang tajam Biksu Tong pun kembali mengatakan Tata Gata Berarti jalan cerita dari Dewa Agung masih sangat panjang Tata Gata pun mengatakan Sejak Roh Darah Bumi pergi Langit dan Bumi kembali damai Cantung Bumi yang penuh dengan emosi manusia Masih tergantung di hutan labirin Diriku kemudian menyuruh Naga dan juga Garuda untuk menjaganya Ada pun Asura, Naga, dan juga Dewa Mereka semua kembali ke tempat masing-masing untuk memulihkan diri Bahkan para monster di jalur monster pun sudah tidak berselisih lagi 3000 dunia tidak pernah sedamai ini Tapi menurutku Akan selalu datang hari kekacauan di 3000 dunia Karena masih adanya kebaikan dan juga kejahatan Kata Biksu Tong Tata Gata pun kemudian menjawabnya Pada saat itu datang Kamu akan kembali meluruskan keadilan ini Dengan wajah cengohnya Biksu Tong kemudian menjawab Hei, kenapa harus aku? Bukankah Dewa Agung Tianyi telah mempercayakan dunia ini Kepada dirimu Dan kamu adalah pengganti Dewa Agung Tianyi Tidak lama kemudian Atap Hotel Biksu Tong pun runtuh Dan muncullah para sempak yang terjatuh dari atap Biksu lalu bertanya Kalian sedang menguping ya? Wukankah pun menjawabnya Hei, hei, maaf Soalnya ceritanya seru banget Tentu kita gak mau ketinggalan Baji kemudian menimpali Iya, hidup ini penuh dengan warna dan juga kejutan Wucing pun kemudian mengatakan Guru, kamu telah pergi ke masa depan Sungguh itu hal yang menakjubkan Tata Gata kemudian menyuruh mereka semua untuk merahasiakan hal ini Dan jangan sampai menyebar tentang penciptaan dunia Karena hal ini merupakan hal yang sangat penting Yuta pun kemudian merasa bahwa Bukankah seharusnya Lebih baik orang-orang itu tahu Kenapa mereka bisa sampai di dunia ini Tata Gata pun tidak bisa menjawabnya Tiba-tiba saja Baishi mulai bicara Tapi menurut cerita dari Biksu Tong Bukankah Dewa Sasin masih terinfeksi oleh racun hati kaca biru murni? Haruskah kita ke istana surga sekarang untuk memperingatkan para dewa? Yuta pun menimpali Benar dan biarkan semua dewa itu menjadi waspada Sambil tersenyum Tata Gata pun menjawabnya Kita tidak bisa melakukan apapun saat ini Baishi dan Wuchi kemudian bertanya Kenapa? Tata Gata mengatakan Karena kita harus menunggu Sampai Biksu Tong muncul kembali dengan arus waktu raksasa Dan mendapatkan racun hati kaca biru murni di depan Sasin Guan Yin Barulah saat itu kita bisa bertindak Bocah Naga pun kemudian mengatakan Tapi bukankah itu adalah sesuatu yang sedikit Putri Tengkorak Putih lalu bertanya Ada apa? Bocah Naga pun menjawabnya Aku tidak tahu Tapi aku merasa itu adalah sesuatu yang agak aneh Biksu Tong kemudian mulai bicara Benar, semuanya sudah diatur Pasti akan segera sampai pada saat itu Dan kemudian Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba Biksu Tong benar-benar muncul di hadapan Sasin Guan Yin Dan dia langsung dicekik lalu dibanting ke lantai Pada saat yang sama Racun hati kaca biru murni di dalam tubuh Sasin Guan Yin Berpindah ke tubuh Biksu Tong Kemudian Sang Biksu Tenggelam ke dalam lautan arus waktu raksasa Hal ini membuat Sasin Guan Yin bingung Kenapa Biksu Tong tiba-tiba menghilang Dan dia pun terlihat sangat marah lalu berteriak memanggil nama Tang Sanjang Sasin pun keluar dari dalam kuil Dan dia terus berteriak memanggil nama Biksu Tong Dengan wajah yang penuh dengan kemarahan Para prajurit pun kaget Melihat Dewa Sasin muncul dan berteriak-teriak Sasin pun lalu bertanya pada prajurit itu Apakah di antara mereka ada yang melihat Tang Sanjang? Para prajurit pun menjawabnya tidak Dan dengan cepat Sasin Guan Yin membunuh semua prajurit yang ada di bawahnya Seluruh prajurit istana surga pun kali ini ketakutan Dan menganggap Sasin Guan Yin telah menjadi gila Sasin terus mengamuk dan mencari Biksu Tong di istana surga Dia kemudian mengobrak abrik seluruh istana surga ini Tiba-tiba saja suara pun muncul dari belakang Sudah cukup Kamu tidak akan menemukannya Berhentilah mulai sekarang Ketika Sasin menoleh Ternyata suara itu adalah Sun Wukong yang sudah dengan jurus seribu bayangan Naruto Dan bersiap memukul Sasin Guan Yin Dengan cepat Sasin pun mengeluarkan tapak seribunya untuk melawan Sun Wukong Biksu Tong saat ini sedang berada di tangga Dan dia berlari menuju istana surga Jika kalian mengikuti cerita dari awal Scene ini adalah scene di awal cerita roh darah bumi Tepatnya pada saat itu Biksu Tong sedang bermimpi Dan akhirnya Mimpi ini menjadi kenyataan Dengan tapak seribunya Sasin Guan Yin berhasil mengalahkan bayangan Dari Sun Wukong dan dia menyerang dada Sun Wukong saat ini Dengan cepat Sun Wukong merubah dirinya ketubuh kerah raksasa Baji dan Wuching pun datang Untuk membantu Sun Wukong Melihat dirinya akan dikroyok Dengan cepat Sasin Guan Yin mengeluarkan jurus seribu tangan dewa miliknya Di saat yang sama Biksu Tong sudah sampai di istana surga Dia pun kaget melihat para prajurit telah mati Dan Biksu Tong merasa mimpinya selama ini akhirnya menjadi kenyataan dan melihat kengerian ini Biksu pun saat ini melihat Sasin Guan Yin dan dia berkata Jika kamu ingin bertarung Maka aku akan melayanimu Wukong Su Baji dan juga Sas Wuching pun muncul di belakang Biksu Tong Dan mereka berkata Kami juga ingin melawanmu Biksu Tong lalu melakukan analisa Bahwa tubuh Sasin Guan Yin sudah tidak ada racun hati kaca biru murni Tapi saat ini Sifatnya sudah tercemar oleh racun jahat itu Dengan cepat Sasin Guan Yin terbang dan akan meratakan tim Biksu Tong Baji dan Wuching kemudian pergi untuk menghadangnya Gerakan dari Sasin Guan Yin sangat cepat Sehingga Baji dan Sas Wuching tidak bisa menahan pukulan Sasin Guan Yin yang mengenai dada mereka Baji dan Wuching pun saat ini muntah darah Sun Wukong lalu turun tangan Tapi dengan cepat Sasin menyerangnya dengan jurus dua jari dewa Hal ini membuat Sun Wukong menjadi tidak berdaya Tiba-tiba saja tangan dari Sasin Guan Yin pun ditahan oleh seseorang Yang ternyata itu adalah Jendral Mata Tiga Yang kita tahu selama ini Bahwa Jendral Mata Tiga sudah mati Tapi sebenarnya tidak Karena rodara bumi tidak membunuh siapapun Dan kemungkinan Selama ini Jendral Mata Tiga hanya terluka parah Tata Gata kemudian muncul Dan dia memegang tangan satunya dari Sasin Guan Yin Tata Gata pun kemudian berkata Tang San Chang sisanya akan aku serahkan padamu Bisutong dengan cepat kali ini berlari Dia kemudian memakai mantra pemurni hati Dan mulai membersihkan efek racun hati kaca biru murni dari tubuh Sasin Guan Yin Cahaya terang kemasan pun mulai menyinari istana surga Dan pada akhirnya proses pemurnian pun selesai Sasin Guan Yin saat ini mendapatkan kembali kesadarannya Tata Gata lalu berkata Bahwa semuanya telah berakhir Bisutong dan juga Mata Tiga kali tersenyum Sasin Guan Yin yang kebingungan Dia pun kemudian bertanya Apakah kerusakan ini semuanya disebabkan olehku Cerita kemudian berpindah pada Bisutong yang sedang mengobrol Bisutong pun kali ini mengatakan Untungnya Dewa Sasin telah memindahkan racun jahat itu ke dalam tubuhku Dan aku membawanya ke inti dunia untuk penciptaan Jika tidak maka konsekuensinya tidak terbayangkan Di atas inti dunia kekuatan penciptaan dari Dewa Tianyi masih tersisa di dalam diriku Dan aku bisa membawanya sampai saat ini Ini adalah sedikit dari kekuatan Dewa Agung Tianyi yang bisa menekan sifat iblis di dalam hati Dewa Sasin Semuanya ini benar-benar sudah diperhitungkan oleh Dewa Agung Tianyi Sekarang kekuatan baik dan juga jahat akan selalu berada di dalam tubuh Sasin Guan Yin Hal itu sama seperti interaksi antara Yin dan juga Yang di awal penciptaan dunia Karena semua itu tidak bisa dibisahkan satu sama lain Tata Gata pun berkata Racun hati kaca biru murni adalah seperti sebuah keadilan Dan itu akan selamanya ada di dunia Bisutong pun kemudian menimpali Interaksi Yin dan juga Yang adalah pertempuran baik melawan jahat Hal itu dapat menciptakan segala sesuatu di dunia ini Dan ini adalah kebenaran yang abadi Itu benar Jika tidak ada hal itu Maka langit dan bumi akan baik-baik saja Bahkan Dewa, Iblis, dan juga manusia mungkin tidak akan pernah ada Tapi sayang Pada akhirnya semua rasa pahit akan ditanggung oleh para dewa Termasuk Sasin Guan Yin Bisutong pun kembali mengatakan Pada akhirnya semua harus membayar harga yang pantas Tapi beberapa orang harus membayar lebih Karena itu adalah efek dari Yin dan Yang Wukong kemudian mengangkat tangannya dan dia berkata Guru, hari sudah larut, ayo kita pergi Bisutong pun kemudian melirik Dia kemudian melompat dari atap dan turun di antara ketiga muridnya Sambil berjalan, Baji pun bertanya Guru, karena dunia sudah damai Mari kita beristirahat untuk beberapa hari Bisutong pun kemudian melirik ke arah Tata Gata dan dia berkata Tata Gata, kita akan bertemu lagi di cerita versi terbaru Dan untukmu Baji, kita masih memiliki banyak hal di dunia yang harus kita urus Sambil memandang Bisutong dan juga muridnya pergi dari istana surga Tata Gata kali ini mengatakan Tang Sanjang, masa sulit akhirnya sudah menjadi tenang Dan ini akan menjadi halaman yang baru Tidak lama kemudian, sebuah api dengan ekor panjang pun muncul Kemudian api itu berubah menjadi Shouyu Lalu berkata Sahabatku di dunia tengah Cerita kali ini sudah selesai Tapi kisah tentang Bisutong dan ketiga muridnya Tidak berhenti sampai disini Karena mungkin dalam waktu dekat ini pasukan si Sing Ji akan memulai petualangan yang lebih hebat Dan akhirnya, cerita si Sing Ji versi raw darah bumi pun tamat See you di projek si Sing Ji versi lain yang akan datang Semoga datanya cepat Biar kita segera bisa bahas ya Sambil menunggu cerita terbaru Kalian bisa ikuti si Sing Ji Epsul Dan juga solo star yang masih dibahas di Sobat Movie ini Saya Awan Beserta jajaran tim dan pencipta cerita serta komik si Sing Ji Mengucapkan terima kasih Karena saya harus menemui Tata Gata dulu Maka saya pamit undur diri See you next video Koprol Sob Tetap stay di channel Sobat Movie Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu Agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua See you next tomorrow Bye-bye